Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua, kembali lagi bersama kami di Dapur Sekelas Info Dan kali ini kita akan membagikan aneka resep tumisan lagi untuk sahabat semua Dan untuk resep tumisan yang akan kita share di kesempatan kali ini adalah Resep tumis Pak Choy Bakso Resep masakan rumahan yang simple dan praktis namun tetap enak Dan pastinya murah dan mudah juga cara untuk membuatnya Nah jadi sebelum kita mulai tutorialnya, berikut daftar bahan-bahannya Oke gimana apakah semua bahan-bahannya sudah siap? Kalau sudah maka kita langsung saja mulai proses memasaknya Oh iya tapi jangan lupa untuk sobat semua yang belum subscribe Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya Karena subscribe yang sahabat berikan adalah motivasi bagi kami Untuk memberikan konten-konten berkualitas lainnya Dan jangan lupa juga aktifkan juga notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari Oke seperti biasa sebelum kita mulai memasaknya Kita persiapkan dulu bahan dan bumbu yang akan kita pergunakan Di antaranya tentu saja bahan utamanya yaitu Pak Choy Di resep ini kita menggunakan Pak Choy sebanyak 300 gram Atau kira-kira Pak Choy ukuran segini lah ya Sebanyak 4 buah Kemudian kita potong-potong sama kayak kita membuat tumis sawi hijau biasa Oke kita potong-potong semuanya Tapi jangan lupa bagian bonggol bawahnya kita buang Oke untuk bahan utama selanjutnya adalah Pak Choy Di resep ini kita menggunakan 7 buah Pak Choy yang kita potong-potong kecil Atau kalau mau sobat bisa juga menambah jumlah Pak Choynya sesuai selera masing-masing saja Ya setelah bahan utamanya selesai kita siapkan Maka selanjutnya kita tinggal siapkan bahan untuk bumbunya Di antaranya ada 3 siung bawang merah dan juga 3 siung bawang putih Serta tidak ketinggalan setengah butir bawang bombay Semua bawangnya ini kita iris-iris Ya setelah bawangnya selesai kita lanjut ke bahan bumbu selanjutnya Di antaranya ada 2 buah cabai merah Setengah butir tomat dan juga 1 iris jahe Untuk cabai merahnya kita buang dulu bagian dalam bijinya Kemudian kita potong-potong nyerong Selanjutnya untuk tomatnya kita gunakan setengah buah saja Kita potong-potong kecil Sedangkan untuk jahe cukup gunakan 1 iris saja ukuran 2 cm Oke karena semua bahan dan bumbunya sudah siap Jadi sekarang kita bisa mulai memasaknya Oke setelah semua bahan dan bumbunya siap Maka sekarang kita bisa mulai proses memasaknya Dan pertama seperti biasa kita akan menumis irisan bawangnya terlebih dahulu Yaitu bawang merah dan bawang putihnya Jadi panaskan minyak secukupnya Lalu kita tumis sampai wangi dan terlihat agak layu Oke setelah wangi dan layu Sekarang kita masukkan irisan bawang bombaynya Lalu kita tumis lagi sampai wangi dan layu juga Setelah itu lanjut kita masukkan bahan bumbu yang tersisa Yaitu potongan cabai, tomat dan juga jahe Serta tidak ketinggalan kita masukkan juga potongan bakso Atau kalau tidak ada bakso Maka kita juga bisa menggantinya dengan potongan sosis Lalu kita tambahkan garam kira-kira setengah senok teh Selanjutnya tinggal kita aduk-aduk kira-kira 1 menitan Supaya bumbu yang baru saja kita masukkan bisa tercampur dengan baik Nah setelah 1 menitan Maka sekarang kita bisa masukkan potongan pakcohnya Kemudian tinggal kita masak sambil kita aduk-aduk terus Sampai pakcohnya ini menjadi layu dan menyusut Baru setelah itu kita bisa tambahkan airnya Ya setelah pakcohnya agak layu dan menyusut seperti ini Sekarang kita bisa tambahkan air kira-kira 100-150 ml Kemudian kita aduk sebentar Lalu setelah ini akan kita tutup dan kita diamkan selama 2-3 menitan Baru nanti kita cicipi dan kita tambahkan gula pasirnya Oke setelah 3 menitan kita menutupnya Sekarang kita akan cicipi Kalau rasanya kurang asin maka kita bisa menambahkan garamnya lagi sedikit Lalu sekarang kita juga bisa menambahkan gula pasir Kira-kira setengah senok teh atau secukupnya Jadi gula pasir ini selain memberikan rasa manis Juga berfungsi untuk penyeimbang rasa dan menambah rasa gurih pada makanan Nah kalau misalnya resep tumis pakcohnya ini rasanya sudah pas dan juga sudah empuk menurut selera kita Maka tinggal kita matikan saja apinya Dan resep tumis pakcohnya sudah siap kita sajikan Oke ini dia resep pita untuk kesempatan kali ini Yaitu tumis pakcohnya sudah jadi dan sudah siap untuk kita sajikan Gimana terlihat enak sekali bukan? Jadi selain enak, murah juga sehat dan mudah juga cara untuk membuatnya Jadi ayo dicoba karena insya Allah keluar dari rumah akan sangat suka juga dengan rasanya Oke kalau begitu sampai disini dulu tutorial kita kali ini Akhir kata kami dari Dapur Sekolah Simpo mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari Serta kalau dirasa video ini bermanfaat boleh juga diklik tombol like-nya Tapi jangan lupa lihat dan coba juga aneka resep oseng-oseng dan tumis lainnya yang rasanya juga tidak akan mengecewakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!